Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Salam dalam kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Satu peristiwa yang cukup disorot dalam negara kita Beberapa waktu terakhir ini ialah Perihal tenggelamnya anak terkasih dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Yaitu Emeril Khan Muftad di Sungai Ar, Suis Setelah dua minggu dalam pencarian Akhirnya jasad Eril ditemukan di bendungan Engelhal di Bern, Suis Pada Rabu pagi waktu setempat Tentu saja penemuan jasad ini menjadi Satu hiburan bagi keluarga Ridwan Kamil Yang tengah berduka Ridwan Kamil segera menjemput jenasa Ananda Terkasih Dan yang menarik ialah Apa yang diungkapkan Ridwan Kamil Saat melihat jasad anak terkasih Ridwan Kamil dalam akun Instagramnya berkata Masya Allah walau sudah lewat empat belas hari Jasadnya masih utuh lengkap tidak kurang satu apapun Wajah rapi menengok ke kanan dan saya bersaksi Jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus Sungguh mujijat kecil yang sangat kami syukuri Maha besar Allah atas izinmu selama empat belas hari sungai Ar benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya Demikianlah ungkapan syukur Ridwan Kamil karena telah menemukan jasad anaknya yang terkasih Dan ia mengungkapkan bahwa itu adalah suatu mujijat Dimana jasad sang anak tetap utuh walau sudah empat belas hari tenggelam Dan juga jasadnya wangi aroma eukaliptus Bagi Ridwan Kamil ini adalah mujijat Nah menariknya saat Ridwan Kamil menyatakan ini mujijat Mulai banyak tanggapan menyatakan apakah memang benar ini suatu mujijat Pernyataan bahwa ini adalah mujijat Dihadapkan dengan penjelasan ilmiah Perial mengapa jasad anaknya bisa tetap utuh walau selama empat belas hari tenggelam Dan mengapa jasadnya sungguh wangi Dikatakan secara ilmiah bahwa jasad sang anak utuh karena air sungai Ar sungguh dingin Sehingga jasad itu membeku dan tetap segar walau sudah empat belas hari Perial mengapa harum dikatakan secara ilmiah Bahwa karena di sekitar tepi sungai Ar itu banyak kayu eukaliptus Hal ini bisa mempertanyakan apakah benar ini adalah suatu mujijat Bisa jadi ada yang menyatakan ini mujijat Ini adalah fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah Apakah ini tetap mujijat Bapak ibu saudara saudari terkasih Fenomena ini membuat saya mengajak Anda Untuk menyelami apa itu sebenarnya mujijat Dan saya mau menunjukkan Bahwa memang fenomena utuhnya dan harumnya jasad Erik Kamil Bisa kita imani sebagai mujijat Bahkan kita bisa melihat inspirasi untuk mengimani itu dari kitab suci Dari Alkitab Bahwa fenomena ini sungguh adalah mujijat Maka penting bagi kita untuk melihat apa sebenarnya mujijat Khususnya dalam terang iman Terlebih lagi dalam terang Alkitab Terang kitab suci Apa itu mujijat Mungkin kebanyakan kita berpikir bahwa mujijat adalah bahwa sesuatu terjadi Di luar apa yang dijelaskan secara logika secara ilmiah Bahwa sesuatu peristiwa tak dapat dijelaskan secara ilmiah Di luar akal manusia Dan kita mengejar-ngejar mujijat yang demikian Bapak ibu saudara-saudara terkasih Konsep mujijat yang demikian adalah Konsep mujijat menurut para saintis Ahli sains Bahwa kalau tidak bisa dimengerti lagi secara ilmiah Maka itulah mujijat Tapi bagi iman kita Sesuai kitab suci Mujijat adalah Bahwa kita meyakini Dalam peristiwa kehidupan kita Allah sungguh hadir dan berkarya Dan inilah mujijat Contohnya ada dalam kitab suci Misalnya Kisah ibu mertua Petrus Ini disebut sebagai mujijat penyembuhan Padahal sebenarnya ini adalah penyakit yang sederhana Yaitu penyembuhan ibu mertua Petrus Dari penyakit demam Penyakit ini tentu sangat sepele Kalau ada yang disembuhkan dari demam pada saat ini Tentu kita tidak terlalu heran Dan tak mengatakan itu mujijat Namun Dalam kitab suci Ini tetap disebut mujijat Karena mujijat dalam konteks Kitab suci ialah Bukan sekedar tidak dapat dijelaskan secara ilmiah Tetapi mujijat ialah Mengakui kehadiran Allah Dalam peristiwa hidup kita Karena kalau kita mengerti mujijat Berdasarkan pemikiran para sains Yaitu bahwa sesuatu terjadi harus di luar Fenomena yang dijelaskan ilmiah Maka kita akan kecewa nantinya Karena pada suatu waktu Bisa jadi apapun yang dalam kitab suci Apapun yang dulu dimengerti Tidak dimengerti secara sains Kini justru bisa dimengerti Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan Contohnya Mujijat alam pada Yohanes 21 Ayat 1-14 Yaitu dimana Petrus Mengalami mujijat Ia menangkap banyak ikan di siang hari Karena perintah Yesus Kita yang tidak mengerti kondisi Fisik Danau Galilea Tempat kejadian itu terjadi Mungkin juga gampang mengatakan Bahwa ini adalah mujijat Tapi kini para ahli Sudah menemukan fakta ilmiah baru Bahwa sebenarnya Bisa dijelaskan secara ilmiah Dan masuk akal Bahwa Petrus mendapatkan Ikan Banyak ikan Walau ia menjala di waktu siang hari Yaitu karena di lokasi tempat itu Ada mata air yang aktif Dan kita tahu Ikan sangat suka berada di dekat mata air Karena air disana pasti lebih sejuk Maka ketika Petrus menebar jala ke situ Tentu dia bisa menangkap banyak ikan Karena ikannya banyak disitu Karena disitu mata air Dan dengan demikian Para ahli bisa Mau mengatakan Bahwa itu bukan mujijat Tapi Iman kita Kitab suci tetap mengatakan Ini adalah mujijat Karena mujijat saat itu Ialah Petrus Sungguh mengakui Bahwa Yesus sungguh berkarya Dan hadir Masa akan Yesus lebih tahu Kondisi Danau Galilea Walaupun memang itu adalah Kondisi secara ilmiah Ketimbang Petrus Yang sudah berpuluh tahun Menjadi nelayan Padahal Yesus adalah Orang Nasaret Yang jauh dari danau Yang jauh dari Hidupan nelayan Kunci mujijat Bukan perihal Apakah itu bisa dijelaskan Secara ilmiah atau tidak Melainkan bahwa dalam kejadian itu Kita mengayati kehadiran Dan peran serta Allah Contoh lain Bisa kita katakan Terkait bangsa Israel Mengalami mujijat Dimana mereka mendapatkan Daging burung yang melimpah Dan turunnya roti mana Saat mereka dipadang burun Keluar dari Mesir Menuju tanah terjanji Orang Israel Dan iman kita mengakui Ini adalah mujijat Lantas kini Para ilmiah Sudah menyatakan bahwa Memang Hal itu bisa dijelaskan Secara ilmiah Bahwa ada momen-momen Dimana Daging burung Yaitu burung Dan roti mana Bisa Jad Turun Pada Dipadang burun Pada waktu tertentu Karena saat itu adalah Musim transmigrasi Burung-burung Dari satu daerah Melintasi tempat itu Sehingga Wajar Burung-burung Banyak lewat Dan terjatuh Kita juga bisa melihat Fenomena mujijat Yang sangat besar Yaitu terbelahnya Laut merah Sehingga bangsa Israel Dapat melewatinya Keluar dari Mesir Para saintis Sudah bisa mengatakan bahwa Memang ada momen Yang secara ilmiah Mengatakan Laut merah Bisa menjadi sangat dangkal Dan bisa dilintasi Pada waktu-waktu tertentu Lantas Apakah iman kita Tetap mengatakan Kisah keluarnya Bangsa Israel Dari Tanah Mesir Melewati Laut merah Adalah suatu mujijat Padahal itu bisa dijelaskan Secara ilmiah Tetap ini kita akui Sebagai mujijat Karena walaupun bisa dijelaskan Secara ilmiah Tapi kita menyadari Semua itu terjadi Dalam Rencana Dan kehadiran Allah Dalam konteks Dalam konteks Anak Riuan Kamil Bisa saja fenomena Utuhnya dan harumnya Jasad sang anak Dijelaskan secara ilmiah Tapi meski demikian Hal ini Kita bisa imani Sebagai mujijat Dalam arti Mujijat Ialah Kita mengakui Kehadiran dan Rencana Allah Dalam setiap Peristiwa Kita mengimani Bahwa Allah Yang menyelenggarakan Segala sesuatu Sehingga jasad itu Bisa membeku Di sungai itu Walau para ilmiah Bisa menjawab Mengapa jasad itu Utuh Karena membeku Dalam sungai yang dingin Maka kita dalam iman Menyatakan Siapa yang membuat Dinginnya sungai itu Disinilah kita menyadari Allah lah Yang dulu Membuat sungai itu Hingga sekarang Menjadi dingin Ada Allah disana Kalau para saintis Menolak menyatakan Bahwa harumnya Jenasa sang anak Adalah mujijat Karena toh Pohon-pohon ekoliptus Memang banyak Di tepi sungai itu Maka kita secara iman Mengatakan Siapa yang mengadakan Adanya Pohon-pohon itu Dan siapa yang menciptakan Pohon-pohon ekoliptus itu Akhirnya kita hanya bisa berkata Kembali Itu semua adalah Kehadiran Allah Jawabannya adalah Allah Maka semua terjadi Dalam kehadiran Tuhan Maka kita bisa mengimani Bahwa utuhnya Dan harumnya Jasad Anak Riwan Kamil Sungguh adalah Mujijat Karena bagi iman kita Sesuai kitab suci Mujijat bukan Pertama-tama Sebagai fenomena Yang tak dapat Dijelaskan secara ilmiah Mujijat dalam iman kita Ialah Bahwa kita Menyadari Kehadiran Allah Dalam setiap Peristiwa hidup kita Inilah Yang kita lihat Mujijat Dalam terang iman kita Dalam terang kitab suci Maka Mujijat Harus dimengerti Dalam konteks yang benar Sehingga dalam Semua peristiwa hidupku Terjadi Mujijat Yaitu bahwa Dalam setiap peristiwa hidupku Setiap kali aku Bernafas Walaupun bisa dijelaskan Secara ilmiah Aku sadar Bahwa itu semua terjadi Hanya karena ada Allah Penyelenggara hidup Allah hadir Dan sungguh berkarya Maka setiap hari Adalah Mujijat Bagi kita Kalau kita mau menyadari Dan mengakui Bahwa semua itu terjadi Dari Allah Dalam setiap peristiwa hidupku Sadari Bahwa Tuhan Memang sungguh berkarya Dalam hidup kita Dan itulah Mujijat sesungguhnya Yang dikendaki Allah Dalam terang iman Dan kitab suci Selamat Bagi kita yang menyadari Kehadiran mujijat Dalam hidup kita Dan selamat Bagi keluarga Ridwan Kamil Yang telah mampu Melihat kehadiran Allah Dalam peristiwa duka ini Semoga Anda semua Dikuatkan Dalam iman Sehingga Semakin dekat Kepada Tuhan Dan kita berdoa Bersama-sama Seperti yang dilakukan Beberapa paroki Di Pulau Jawa Membawa Intensi keselamatan Ridwan Kamil Dalam doa-doa Misah hari minggu yang lalu Semoga Anak Ridwan Kamil Dalam Damai Tuhan Diterima Dalam kebahagiaan Tuhan Karena walaupun Dia Islam Atau agama apapun Allah kita itu satu Yang menyambut semua orang Untuk bersatu dengan Dan inilah Yang kita sebut Surah Yesus Engkau andalanku Pace Ebene Sub indo by broth3rmax